Pemirsa Jelang Pemilu 2019, Partai Nasdem menggelar konsolidasi pemenangan pemilu di Bengkulu. Ya, selain itu juga digelar pengukuhan Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu. Informasi selengkapnya akan disampaikan. Eva Wondo langsung dari Bengkulu. Eva, bagaimana jalannya konsolidasi pemenangan pemilu di Bengkulu? Ya, Wahyu acara konsolidasi pemenangan pemilu Partai Nasdem Provinsi Bengkulu. Saat ini tengah berlangsung di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Rencananya, sesaat lagi Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo akan memberikan arahan kepada seluruh caleg Partai Nasdem se-provinsi Bengkulu, serta para kader Partai Nasdem se-provinsi Bengkulu. Selain dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo, acara konsolidasi pemenangan pemilu Provinsi Bengkulu juga dihadiri oleh jajaran fungsi daris Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Bengkulu. Selain itu, acara ini diikuti oleh 319 caleg Partai Nasdem se-provinsi Bengkulu, baik itu untuk tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Kota se-provinsi Bengkulu, serta diikuti oleh sekitar 2.000 kadar Partai Nasdem dari 10 kabupaten dan kota se-provinsi Bengkulu. Tujuan digelarnya acara konsolidasi ini adalah sebagai langkah konsolidasi memperkuat mesin partai dalam menghadapi dan memenangkan pilek serta pilpres yang akan digelar serentak pada 17 April 2019. Selain acara konsolidasi, dalam acara ini juga digelar pengukuhan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Bengkulu yang dijabat oleh Faryu Ramli, serta dikukukan juga jajaran funksionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Bengkulu yang langsung dikukukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Partai Nasdem Suryapal. Wahyu. Ya, Eva, kemudian bagaimana dengan target partai Nasdem sendiri di pilek, khususnya di Bengkulu nanti? Ya, Wahyu untuk target partai Nasdem pada pilek 2019 untuk di Bengkulu targetnya minimal 1 kursi DPRD Provinsi dan minimal 50 kursi DPRD Kabupaten Kota se-provinsi Bengkulu. Sedangkan target partai Nasdem secara nasional pada pilek 2019 yakni meraih posisi tidak besar atau minimal bisa meraih 100 kursi DPRD. Lalu target partai Nasdem pada pilek pres 2019 yakni meredakan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin khusus untuk di Provinsi Bengkulu ditarget ini berlayu meredakan di atas 60% untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Wahyu, kembali ke Anda di studio. Baik, Eva Wondo terima kasih melaporkan langsung dari Bengkulu.